Ratusan rumah di Jakarta Selatan terendam banjir Jumat sore. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan jalanan terputus. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter yang merendam puluhan permukiman Haji Ipin, Cilandak, Jakarta Selatan ini terjadi setelah hujan deras mengguyur ibu kota Jumat siang. Banjir disebabkan meluapnya aliran kali grogol dan curah hujan yang deras. Sejumlah warga khususnya anak kecil dievakuasi karena rumah mereka terendam. Akibat banjir ini, jalan Haji Ipin arah Pondok Labu tak bisa dilintasi. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam kampus keperawatan dengan ketinggian 30 cm. Namun banjir tak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Ini bisa mencapai 2 meteran, Pak. Oh, 2 meter untuk hari ini ya, Pak ya? Untuk jalannya sendiri, Pak, ini nggak bisa dilintasi atau gimana, Pak? Kalau nggak bisa, karena kadang-kadang pernah terjadi itu mobil untuk menganjut.